Hai Gunners yang ganteng, jangan lupa jaga kesehatan ya, kali ini kita akan membahas mengedai. Eits, jangan lupa like, komen, dan subscribe dulu. Let's go! Peningkatan pesat Arsenal era Arteta Musim lalu bisa dikatakan menjadi musim yang sangat buruk bagi Arsenal. Finis di posisi ke-8, The Gunners harus menerima kenyataan pahit karena gagal berpartisipasi di kompetisi Eropa untuk pertama kalinya dalam 26 tahun terakhir. Namun berbeda dengan musim ini, setelah menjalani paru musim yang penuh dengan kerja keras, skuad Aswan Mikkel Arteta mampu kembali bertenggar di posisi 4 besar kelas men sementara. Dengan performa yang kian membaik, supporter pun mulai optimis menjalani musim 2021-2022. The Gunners diharapkan bisa kembali tampil di kajal Liga Champion Eropa musim depan. Lantas, peningkatan yang telah dilakukan oleh sang pelati Mikkel Arteta untuk menjalani musim ini. Berikut ulasannya. Yang pertama, rekrutmen cerdas dan skuad kini banyak diisi oleh para pemain muda. Jika kita melihat kembali kepada bursa transfer musim panas lalu, tak sedikit yang menjemohah Arsenal dalam hal perekrutan pemain. Tekan harus menghabiskan lebih dari 100 juta pound sterling atau setara dengan 1,9 miliar rupiah untuk mendatangkan Auron Ramsdale, Ben White, Martin Odegaard, Takehiro Tomyalsu, Albert Sambilokonga, dan juga Nuno Tavares. Jika dilihat dari pemain yang dibeli oleh Arsenal, usianya tidak ada yang melebihi dari 23 tahun. Ditambah, dengan pemain yang sudah ada, skuad ini tentunya akan matang dalam waktu 2 hingga 3 tahun mendatang, jika berada di tangan yang tepat. Yang kedua, manajemen pertandingan yang lebih rapi. Arsenal sempat mengalami inkonsistensi, beberapa kekalahan bisa dikatakan berkat kesalahan sendiri tim. Mampu unggul lebih dahulu namun kena comeback di akhir pertandingan. Namun, Arteta telah belajar banyak ke atas hal tersebut. Setelah kejadian itu, mereka terlihat lebih rapat dan cenderung hanya menunggu untuk melakukan serangan balik. Hal tersebut bukan hal yang diharapkan oleh sebagian besar supporter Arsenal, tetapi jadi yang paling efektif saat ini. Tampaknya, Arteta mulai mampu menanamkan kepada timnya mengenai stabilitas, kapan harus menyerang dan kapan harus bertahan. Selanjutnya, pergantian pemain yang efektif. Musim lalu, Mikkel Arteta kerap dikritik oleh supporter Arsenal karena sering salah dalam hal pergantian pemain. Salah satunya ketika Arsenal bertandang ke markas Villarreal di semifinal Liga Eropa League pertama. Kala itu, pelatih berusia 39 tahun ini tetap mempertahankan Dani Sepalos, kendati sudah mendapatkan kartu kuning. Alhasil, sang pemain mendapatkan kartu merah dan teganers harus kalah 2-1 pada laga krusial tersebut. Musim ini, Arteta dinilai telah belajar dari kesalahannya musim lalu. Contohnya ketika Arsenal buntu saat menghadapi Norwek City pada pekan keempat. Sang pelatih langsung memasukkan Thomas Partey untuk meningkatkan daya serang dari lini tengah. Selain itu, pergantian Alexander Lacazette dan Nicolas Pepe dinilai tepat saat menghadapi Brick Thorn. Yang keempat, membangun kembali koneksi dengan supporter. Supporter Arsenal musim ini bisa dibilang sangat spektakuler. Untuk pertama kalinya sejak pandemi, mereka mampu menikmati pertandingan di Eberat Stadium dengan kapasitas penuh musim ini. Arteta paham betul bahwa ia tidak akan sukses dan diberi kesempatan jika tidak memiliki hubungan baik dengan supporter. Kita bisa melihat Uni Emre yang gagal mempertahankan posisinya sebagai pelatih karena kondisi ruang ganti yang kurang kondusif dan tekanan besar dari para supporter. Itulah peningkatan yang dilakukan oleh Mikkel Arteta untuk Arsenal pada musim 2021-2022. Jika terus ditingkatkan, bukan tidak mungkin mereka akan mampu mewujudkan harapan supporter, yaitu finish di zona Liga Champion. Sekian dulu informasi dari kami, Gunners. Jangan lupa share video ini ke teman-teman kalian ya. See you! Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax